Oke guys, jadi balik lagi sama R7 Tatsumaki disini Oke guys, balik lagi sama R7 Tatsumaki disini Oke guys, balik lagi sama R7 Tatsumaki disini Ini kita bakal solo rank tutorial menggunakan Lancelot Hypercarry ya Berhubung kalian, mungkin kan yang penonton gue juga ada yang suka main Hyper Berhubung gue lumayan ngerti lah main Lancelot Jadi gue share-share dikit lah ilmunya Oke les, masuk ke dalam gamenya Nah, buat yang belum nonton juga tutorial Leomord solo rank epic sampai legend Mungkin bisa sampai mythic juga Kalian bisa langsung nonton aja nih guys ya Gue kasih videonya di atas Jangan lupa ditonton Oke, sekarang kita lanjut ke Lancelot ya guys ya Oke, berhubung Lancelot hero yang lagi meta banget Kita langsung pick aja Dan untuk emblemnya Gue menggunakan yang killing spree sekarang Killing spree itu lagi meta banget ya guys ya Kita pake skin yang Christmas aja ya Karena di ID gue yang R7 itu gak ada yang Christmas ini guys Jadi kita pake ini aja Sebenernya skinnya gak terlalu ngaru sih guys Oke, jadi untuk buildnya kalian bisa ngambil dari yang si Kazi ini aja ya guys ya Dia kenapa pake sepatu resist karena sekarang Mostly hero-nya tuh Lancelot Terus banyak CC-nya guys Jadi makanya kenapa si Kazi itu yang dari Philippine ini Mau buat tough boots ya guys ya Gue disini minta hyper Lancelot Cuman dia pikari gitu What the heck Yaudah kita blue buff aja lah guys ya Gapapa Oke, kita butuh support Kita bantu sugest aja hero-nya guys Parsha Parsha bang Terus Harling-nya kemana? Yah, iyalah Wah, yaudah lah guys ya Tergantung Sikon aja lah Kalau Harling-nya ketengah Yaudah kita ke offline aja lah Ya ampun Emang solo tuh gak boleh Dia, dia egois Yaudah kita diem aja guys Oke, langsung aja Semoga kita dapet mate Kalau enggak yaudah Untuk lancelot yang jelas Pasti ngambil skill 2 ya guys ya Kita liat Harling-nya kemana Harling atas Ini, ini, ini Full of ego sih Cuman yaudah Valirnya ngambil skill 2 Let me hear your applause Oke, kita berbubung-bubung dulu Wah, di last hit ya Oke guys Kita jadi offline aja guys Gak apa-apa Gak apa-apa Ngalah aja guys Kita gak apa-apa Oke, kita udah jadi nimble guys Bikin sepatu ya Karena gak jadi offline ya guys ya Gak tau kenapa Tiba-tiba Harling-nya datang gitu Nah, yang gue bilang guys Kalau misalnya lancelot offline tuh Kalian harus ngirit mana guys Ini, berhubung kita udah jadi nimble duluan Kita bisa bikin rough boots ya guys ya Akan boros kan guys Mananya Ya, emang gitu guys Lancelot offline Kan kita bakal bikin endless Kita beli ini 2 aja guys Beli 2 biji Biar kita bisa tetap landing pace gitu Oke, kena arrow disini Nyantai, nyantai Oke, dapet kill Dapet kill dapet darah ya guys ya Killing spree Kita pulang Item pertama bikin raptor ya guys ya Event offline juga bikin raptor aja guys Oke Ini gue gak tau kenapa Harling-nya ngambil semua buff ya guys ya Cuman gak apa-apa lah ya guys ya Kalian yang kayak gitu tuh Jangan diributin guys Biarin aja kalian Tetap main aja guys Dia-dia-dia mau ambil semuanya dong Cuman gak apa-apa lah Oke, ini bisa mati guys Yuk, dive yuk Yuk, dive yuk Let me hear your applause Oke, langsung kita ke atas ya guys Kita bantu semua Lenny Ini kok jadi kayak lancer support ya Kita tower dulu guys, main objective Kligian factors Wee— Yo, jago Kita acabar rumah It's my Players Love hahaha hahaha Oke ini kita tungguin celana nya, oh ada Louie Oke udah monster kill disini Nyantai nyantai Oke Belubah mau spawn Oke sabar-sabar guys, palir sakit guys Red buff nya mau spawn yaudah kita ngambil red buff ini aja ya guys Akhirnya kita merasakan red buff guys Akhirnya gitu kan Kita mau ambil blue buff nya Kasih harling nya aja Daripada ngambek Kemudian kita tetap main aja guys Oke masih ada blue buff nya guys And me the tiger Snips the road On my head Ati disana Kita bikin endless ya guys ya, langsung turtle aja And me the Lord Feel my sword Hahaha Kita retry aja guys Hahaha An ally has playing the turtle Legendary Hahaha Double kill Triple kill Triple kill jalan kebawah guys berbaliknya ada klip spout jadi kita bisa satu biasanya Oke ambil tengah adalah ada haya guys ada krip hai 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 bisa belajar Oke kita kejar aja kawan with the soul eh mati di sana Sabar sabar red buff mau spawn Kita ambil dulu red buffnya Ini pasti harlingnya ngambil sih Tentukan Yaudah gapapa Oh mati kita guys Gapapa gapapa Oke next item BUD ya guys ya Oke harlingnya mati Jadi kita bisa ambil dulu buffnya aja kali ya Kita lumayan butuh blue buffnya guys Karena butuh cooldown guys Aduh gue pake Aduh gak boleh Dapet sih Oke kita ambil dulu guys Crap biar tajir Yuk yuk gas yuk Gila sakit banget kan guys Nah itu guys Enaknya killing spirit Kok mati tim gue Ambil red buffnya dulu Karena kita udah ada blue buff Let me hear your applause Yuzhongnya kita bunuh guys Oke nyatai nyatai Sambut dulu ya guys ya My sword thirsts for blood Eh mati Dapet lahir Dapet lahir immortal atau wings ya guys ya Cuma gue prefer wings sih guys Wah hampir mati Kita disini guys Wounded mama Ini harlingnya mau nyapa blue buff lagi Bukannya udah gue kasih ya Feel my sword Taste this So geser map ya Geser kalo lawan solena Load aja Load aja Oke Oke Dapet lahir Dapet lahir Dapet lahir Taste this Clear up lane Shadow power Exeggul Oke dapet triple kill Oke mantap guys ya Langsung kita end aja disini guys Oke jadi itu tutorial lancelot Gue gak tau itu dari mid terus ke atas terus roaming Gak tau lah kayak semua roll ada disitu kecuali tank ya guys ya Gak ngerti dah Kayak gitu cara bermain lancelot ya guys ya Menggunakan emblem killing spree ya guys ya Bingung gak juga gue main apa ini Oke jadi semua thank you buat yang udah nonton Jangan lupa di like, comment, sama subscribe Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian Semuanya bye bye Bye